Kali ini saya mau membagikan resep kue kering lebaran terbaru Bikinya sangat gampang untuk rasanya dijamin enak Kue ini juga cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinya Silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Langkah pertama kita siapkan 100 gram margarin Kemudian siapkan juga 75 gram butter atau mentega Jika tidak menggunakan butter atau mentega bisa di skip ya Jadi bisa menggunakan full margarin Bahan berikutnya masukkan 50 gram gula halus Untuk gula halusnya sebelumnya sudah saya ayak Kemudian bisa kita masukkan secukupnya vanila dan juga 1 butir kuning telur Semua bahan ini bisa kita aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur merata Jika tidak menggunakan sepatu Jika mau lebih cepat ini bisa menggunakan mixer kecepatan rendah ya Di mixer sebentar saja Setelah adonan sudah benar-benar tercampur seperti ini Kemudian kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena Masukkan juga 1 sendok makan susu bubuk Ini kita saring Lalu kita masukkan bahan selanjutnya yaitu 250 gram tepung terigu kunci biru Atau tepung terigu protein rendah Jadi untuk tepung terigunya kita masukkan bertahap ya Ini kita ayak Lalu ini bisa kita aduk menggunakan spatula seperti ini Bisa juga langsung diaduk menggunakan tangan Nah untuk sisa tepung terigunya tadi bisa kita masukkan lagi Kemudian ini bisa kita aduk atau kita uleni sampai benar-benar tercampur merata Pastikan untuk hasil adonannya sudah tercampur dengan baik dan ini sudah bisa dibentuk Supaya ukuran kuenya seragam ini akan saya takar ya menggunakan sendok takar seperti ini Nah jadi dengan menggunakan sendok takar seperti ini kita tidak perlu menggunakan timbangan ya teman-teman Sebelumnya tadi sudah saya siapkan keju cheddar yang sudah saya potong-potong kecil seperti ini Lalu bisa kita ambil satu bagian adonan Kemudian ini akan saya bentuk bulat terlebih dahulu Nah setelah itu ini adonannya akan saya bentuk memanjang seperti ini Langkah selanjutnya bisa kita ambil satu potong keju cheddar Kemudian ini bisa kita tekan-tekan seperti ini Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis Terima kasih telah menonton! Ini semuanya sudah selesai saya cetak Selanjutnya ini kuenya sudah siap untuk kita panggang Sebelumnya ini ovennya sudah saya panaskan ya kurang lebih selama 10 menitan menggunakan api sedang Jadi ini saya memanggangnya menggunakan oven tangkering Kalian juga boleh ya memanggang menggunakan oven listrik Ini saya panggang kuenya 2 loyang sekaligus Jadi ini saya panggang menggunakan api sedang cenderung kecil ya Untuk lama memanggangnya ini kisaran 30 menitan Setelah sekitar 15 menit dipanggang ini akan saya pindahkan posisi loyangnya Jadi tujuannya supaya kuenya bisa matang merata Lalu ini bisa kita panggang lagi sampai kuenya benar-benar matang Nah setelah sudah matang selanjutnya kuenya bisa kita angkat Oh iya untuk membanggang kue kering untuk lubang ovennya ini dibuka Selanjutnya untuk kuenya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin terlebih dahulu Ini sebelumnya sudah saya siapkan coklat rasa pisang dan ini tadi sudah saya lelehkan Selanjutnya ini tinggal kita semprotkan saja di bagian atas permukaan kuenya Untuk jenis coklat yang digunakan juga bebas Nah jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai Jika sudah kemudian kuenya ini bisa kita tunggu sampai coklatnya benar-benar membeku Setelah didiamkan beberapa saat ini coklatnya sudah membeku Selanjutnya kuenya ini sudah siap ya untuk kita kemas Oh iya jika kalian mau bikin banyak tinggal dikalikan saja ya resepnya Kemudian kuenya ini saya kemas menggunakan toples ukuran 500 gram Sebelum dikemas ini saya menggunakan paper cup kecil seperti ini Jadi supaya tampilannya lebih menarik Dalam satu resep tadi ini bisa menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram Setelah dimasukkan ke dalam toples kue ini bisa awet sampai 2 bulan lebih Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih